Pemisai calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, Kami Sore melanjutkan agenda kampanyenya ke Cianjur. Saat diberi satu karung beras Cianjur oleh seorang petani, Sandiaga berjanji akan mengumpang secara menyeluruh sektor pertanian dalam debat Capres-Cawapres terakhir mendatang. Di samut ribuan pendukungnya di Kabupaten Cianjur, Kami Sore, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, tiba di gedung Herlina, Kabupaten Cianjur. Sandi pun langsung diserbu para emak-emak yang berebut untuk bisa berselfie bersama. Bahkan para pendukung dan simpatisan ini rela berdesakan untuk dapat mengabadikan momen bersama Cawapres idolanya ini atau sekedar bersalaman. Sandi yang datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sarifuddin Hasan, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan bersama-sama mengajak para simpatisan dan kader partai koalisi untuk mensukseskan pemilu 2019. Di tengah sambutannya, Sandiaga Uno tiba-tiba didatangi oleh seorang petani yang menyatakan dukungannya sambil memberikan satu karung beras Cianjur. Dengan senang hati, Cawapres nomor urut 02 itu memikul beras dan berjanji akan meningkatkan sektor pertanian, mesejahterakan para petani, serta mewujudkan suas sembah dapangan. Saya ada di Cianjur dan kita melihat harapan masyarakat akan perubahan kebijakan menjadi sektor pertanian. Sektor ini akan difokuskan sebagai salah satu topik yang akan kami kumas secara penyeluruh di debat terakhir. Karena sektor pertanian ini banyak penyerap lapangan kerja, hampir sepertiga dari angkatan kerja kita di sektor pertanian. Dan kita punya keunggulan komparatif dan keunggulan kompatatif di sektor pertanian. Dan kita harus hadirkan suas sembah dapang. Selain menyapa para pendukungnya, Sandi melakukan simulasi pencoblosan bersama mantan Gubernur Ahmad Heriawan atau Aher. Setelah itu Sandi pun melanjutkan agenda kampanyenya ke beberapa tempat lainnya di Kabupaten Cianjur sebelum kembali ke Jakarta. Heri Setiawan, Bandung TV